PING yang lain, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, juga saya yakin sudah paham bahwa di hari pertama Menteri Luar Negeri bekerja, tanggal 22 Oktober, kami sehadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder, kemudian melakukan balancing act, menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Selain itu juga kami menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping milateral yang multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kita dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Sebelum kita bergabung dengan BRICS, kita juga sudah melakukan proses accession sebagai negara OECD yang perlu juga kami sampaikan di sini, kunjungan sekretaris jeneral OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD.